Hai guys selamat datang ke channel aku, aku Chris dan kali ini aku ingin mereview parfum ini dari Hey Home Iya kalau gak salah sih penyebutannya gitu ya maaf kalau aku salah tapi aku nyebutnya Hey Home aja oke Aku punya 3 varian disini dan 1 bonus kecil yang akan datang nanti Ya langsung aja ini aku punya 3 varian aku punya varian ini ada Dark Paradise terus aku punya Forest Ghost dan satu lagi ini Yes to Heaven Oke pas datang itu seperti ini kayaknya memang ada perubahan ya gitu soalnya dulu sempat aku lihat dia kayak ada stikernya gitu disini ini gak ada Soalnya aku ini polos di belakangnya polos ini bener-bener literally polos hitam semua gak ada apa-apa terus datangnya seperti ini Datangnya juga lumayan itu kok apa safety kok karena dia di kardusin lagi di luarnya gitu terus pakai bubble wrap juga lumayan tebal Dan ini datangnya seperti ini terus ada ada apa ini ya apa ya dibilang ya kayak kayak kertas untuk penjelasan notes-notesnya disini gitu Terus ini aku dapat satu vial yang akan datang coming soon ini itunya produk si Hey Home yang akan datang Oke pertama kita mulai dulu dari Dark Paradise ya ini kita kesampingan dulu Oke untuk notes-notesnya Dark Paradise disini ada jadi top notesnya itu dia ada Fear Needle dan Ecoliptus Middle notesnya itu ada Incense, Patchouli, and Clove Buds, Base notesnya itu ada Ember, Rosewood, and Mask Oke kita semprot si Dark Paradise Ini by the way ada dua ukuran mereka ini aku punya yang berapa ya ntar dulu Aku lupa deh ini 15 mili atau 10 mili ya nanti deh aku harus cek lagi Ya ini Dark Paradise kita semprot di tangan kanan aku disini Ya untuk aromanya si Dark Paradise ini dia aromanya pas di awal spray Di awal spray tuh aku ngerasa ini tuh langsung ke vintage vibes gitu loh aku ngerasainya si Dark Paradise ini Jadi langsung kayak wah ini ini bukan bukan jujurin bukan tipe aroma yang apa ya yang bisa dibilang anak-anak muda jaman sekarang gitu Ini tuh Dark Paradise ini tuh lebih ke vintage aku dapetin vibesnya seperti itu gitu jadi kayak parfum yang lumayan mature menurut aku Dan terus ini tuh si Dark Paradise nih aroma balsamik, kekayuan, dan rempah cukup terdetect di hidung aku di Dark Paradise ini gitu Dan ada sedikit aroma pedas mungkin dari rempahan itu ya gitu Jadi ada sedikit aroma yang lumayan sharp, lumayan tajam di hidung aku Aku merasa begitu nih di Dark Paradise ini Terus ini aromanya tuh bukan tipe aroma yang ringan Dan ya ini based on my personal memory saja ya Ini tuh awalnya tuh mengingatkan aku sama kakek aku In a good way, okay, because I miss him so much Jadi ini sedikit apa ya Ada sentimental value-nya lah ke aku gitu Ke aku personal ya gitu I don't know kalau ke kalian Cuman kalau ke aku pribadi Ini ada aroma menyenangkan tersendiri di Dark Paradise ini Terus jujur nih ya Sebenarnya ini tuh aromanya seperti aroma parfum yang biasa kita temuin kalau orang ingin ibadah Itu, kalau boleh jujur seperti itu Dan aku juga sebenarnya pernah cium aroma ini tuh di Seperti misalnya Ibu-ibu kalau mau keondangan, tante-tante kayak gitu nih Aku sering menjumpai atau memori aku sering tercium tuh aroma seperti ini Dark Paradise ini gitu Jadi intinya sih ini menurut aku parfum yang aromanya tuh mature ya Yang kayak tadi aku bilang Jadi untuk anak muda mungkin akan kurang masuk sama aromasi Dark Paradise ini Cuman kalau misalnya memang kalian suka aroma yang deep gitu Yang nggak kayak anak-anak jam sekarang gitu Mungkin kalian juga akan suka sih Jadi balik lagi ke personal masing-masing kalian sukanya wangi yang seperti apa gitu Terus nih ya Ini tuh tipe aroma yang unik gitu menurut aku Tapi karena keunikannya itu ini bukan tipe yang must pleasing menurut aku Jadi apa ya Pas aku coba pakai pun gitu Sekitaran aku masih agak mengurutkan jidat waktu pas mencium Aku menggunakan parfum si Dark Paradise ini gitu Dan terus Tapi ini kalau misalnya untuk aku pribadi Bukan berarti aromanya nggak enak ya Ini cuma personal opinion aku aja Jadi Memang aromanya tuh Gimana ya bisa dibilang Tidak bisa diterima dengan mudah di hidung orang banyak gitu Cuman bukan berarti nggak enak gitu sih Intinya sih itu aja Dan terus nih ya Kalau untuk ketahanan Si Dark Paradise ini agak gelo sih Jadi Di kulit aku aja tuh bisa 12 jam Di kulit aku loh Yang memang Biasanya tuh parfum nggak nempel di kulit aku gitu Aku sampe bingung Kok bisa setan lama itu gitu si Dark Paradise ini gitu Kalau nggak salah ini ya udah parfum deh Bukan Bukan ekstrate kan Aduh Aduh maaf banget nih Aku nggak cross check dulu sebelumnya Nah terus Projectionnya juga bagus banget si Dark Paradise ini Makanya Apa aku bilang nih ya Waktu pas aku gunain gitu Walaupun projectionnya bagus ya Cuman orang sekitar belum tentu suka ya gitu Jadi Ya gitu Waktu pas aku cobain Kayak satu ruangan langsung Ini wangi apa sih gitu Kayak gitu Gitu aja sih Oke Next Kita ke Yang mana ya Coba kita lihat Disini ada Yes to heaven dulu deh Yes to heaven Ini Oke By the way Ini botolnya seperti ini Ini botolnya tuh lucu sih menurut aku Jadi simple Dengan gold Tulisannya gold Terus capnya gold Gitu Jadi terkesan simple Tapi luxury Gitu ya nggak sih Apa aku doang yang ngerasa gitu Cuman kalau aku perbadi sih Seperti yang ngerasanya Oke Kalau untuk Yes to heaven Wait wait Ada kok tulisannya Oh ini dia Ya Yes to heaven itu Notesnya itu Top notesnya itu ada Bergamot And lemon peel Middle notesnya itu ada White rose Lily of the valley And peony petals Base notenya itu ada Ember Sedermast And tonka beans Gitu Oke kita semprot Yes to heaven Di Tangan kiri aku Ini by the way nih ya Yes to heaven And dark paradise Itu tuh Jadi lagunya Lana Del Rey My favorite Beautiful girl Ya gitu deh pokoknya Oke Kalau untuk aromanya nih Yes to heaven Di opening nih Pas Ngium yes to heaven Itu tuh kayak Aku langsung Wow Ini wanginya tuh Cakep banget gitu Ini indah banget Ini wanginya gitu Aku langsung kayak Yang valdenin love gitu Pas ngium si Yes to heaven ini gitu Jadi di awal aku cium Aroma citrus fresh Tapi ini lebih ke Lemon Citrusnya menurut aku Dan Apa Bukan seperti Citrus Yang biasa kita Temu di Apa ya Di kayak Oceanic Perfume Kayak gitu Yang ada bergamot Kayak itu bukan Walaupun memang iya Ada bergamot Di notes Top notesnya Cuman aku Lebih ngedetect Kalau citrusnya tuh Disini lemon Gitu Tapi itu cuman sebentar sih Kemudian tuh langsung Kecium tuh aroma Bunga-bungaan Yang aku bilang Cakep tadi itu Jadi Memang Kalau pas Di awal spray gitu Kayak Waduh Ditonjok sama Citrus nih gitu Tapi beberapa saat Kemudian Wih langsung Wangi cakep dari Bunga Gitu Aku Aku langsung Nyium kayak Wih Ini kayak Beautiful banget Gitu Beautiful banget Ini kayak Lana Delray deh Kalau bisa dibilang Dan terus nih ya Si Yes to Heaven ini Aku tuh Ngedetect banget Aroma bunga mawar tuh Bener-bener Kerasa Di hidung aku Gitu Tapi aroma mawarnya tuh Beda Jadi Kayak bukan mawar yang biasa Aku temuin di Perfume Yang biasanya ada Notes Rose nya ya Gitu Apa mungkin karena ini White rose ya Jadi makanya agak beda Gitu Jadi Kamu juga bakalan Ngerasa kalau misalnya Ini tuh Oh ini ada mawarnya Gitu Yang biasa kita cium di Perfume lain Gitu Nah terus Ini tuh menurut aku Di antara Tiga ini Gitu Sea Forest, Ghost, Dark Paradise And Yes to Heaven Menurut aku ini Yang paling leaning ke feminine Di antara yang lainnya nih Di antara semua ini Gitu Ini nanti dulu ya Aku bahasin ya Yang coming soon ini Ini tuh Lebih lean ke feminine Gitu Walaupun memang Laki-laki yang suka Tipe aroma flowery soft Juga bisa pake-pake aja sih Waduh amat ya Mau ini untuk cewek Untuk cowok Kalau misalnya suka Yaudah pake aja Gitu kan ya Nah terus Ini mungkin karena Ada amber and mustnya juga nih ya Di Yes to Heaven Ada amber and must Tuh di base note-nya Bener Jadi aromanya tuh Relaxing Di aku personally itu Aku Pas mencoba Yes to Heaven Itu relaxing Dan gak nyengat gitu loh Apa Lama-kelama tuh kayak Bikin suasana tuh Jadi nyaman gitu Gak overpowering lah Gitu Sama Sama lingkungan sekitar Gitu Aromanya Tapi bukan berarti Weak juga nih Si Yes to Heaven Gitu Dan ini tuh aroma Yang paling soft Di antara yang lain Menurut aku Gitu Nah kebayang kan Gimana sih Dark Paradise Aroma nonjoknya Ini aja Padahal aku bilang Gak weak-weak banget Gitu Tapi ini paling soft Di antara yang lain Gitu Dan kalau untuk SPL Kalau Yes to Heaven Itu masih moderate-moderate Aja sih Gitu Cuman ya itu Yang paling Keren banget tuh Si Dark Paradise Itu Untuk SPL-nya Gitu Oke Sekarang kita Ke Forest Ghost Mana Forest Ghost Ini dia Ya Eh ngomong-ngomong nih ya Di botolnya tuh ada Ada kayak lambang-lambang Bagus gitu loh Keren gitu Ini Forest Ghost tuh Kayak pohon gitu ya Kalau gak salah lambangnya Sedangkan Yes to Heaven Itu kayak Kayak cawan Bener gak sih ini Cawan Cawan Holy Grail I don't know Ya makanya gitu Terus kalau yang di Dark Paradise Itu tuh Apa tadi Oh iya Kayak sword gitu Kayak Kayak pedang Keren ya Hebat-hebat Bisa punya ide seperti ini Oke Kalau untuk Forest Ghost Notes-nya mana dia Nah Kalau Si Forest Ghost Sini Dia tuh Ada kayak Apa ya Diperuntukannya Lebih tepatnya tuh Kemana gitu Kalau misalnya kalian bingung Jadi ini tuh Bisa untuk Daytime Nighttime Terus Kalau untuk Hot Weather Love-nya cuma 2 Sedangkan Cold Weather Itu bisa 3 Jadi mungkin lebih cocok Ke suasana dingin Oke Notes-nya Aku bacain dulu Sea Forest Ghost Jadi top notes-nya itu Ada Green Leaves Bergamot Kakadu Plum Middle notes-nya itu Ada Palm Leaf Sea Spray And Bush Bush Cucumber Cucumber Sorry Base notes-nya itu ada Mask Hibiscus And Earth Oke I don't know Earth itu apa ya By the way Aku belum tau nih Tolong jelasin ya Kalau kalian tau ya Biasalah pemula Kita kan Cuman suka sama parfum Bukan berarti Expert sama parfum Right Right Oke Nah Forest Ghost Kita Semprot Disini Kanan Oke Oh by the way Sprayernya juga Alus-alus aja Sprayernya gak ada kendala Sama sekali Sama sprayernya Oke Nah untuk aroma Si Forest Ghost Ya Jadi si Forest Ghost Ini nih Di opening Aku udah suka nih Sama si Forest Ghost Ini Jadi langsung Dapet vibe-nya itu Yang fresh Bright And green Jadi beneran Kayak Forest Kayak kalian Kalau misalnya Ngebayangin hutan Itu kan banyak Pepohonan hijau tuh Ini aromanya tuh Kayak gitu gitu Kayak aroma Dedaunan hijau Jadi Tapi yang Bukan Bukan dedaunan Yang Yang tipe Kering gitu ya Tapi kayak yang masih Agak berembun gitu Yang agak basah gitu Nah ini tuh Mirip seperti itu Si Forest Ghost ini Aromanya tuh Terus Ong Pepohonan dedaunan hijau tuh Memang beneran Berasa banget Di nuansa parfum Si Forest Ghost ini Kan yang kayak tadi aku bilang Dan walaupun di awal Aku suka sama si Forest Ghost nih Jujur Sayangnya nih Si Forest Ghost Agak sedikit bikin aku Pusing Aromanya Aku gak ngerti Itu Apa ya Gitu yang bikin pusingnya Gitu mungkin memang Gak Gak tepat aja kali ya Suasananya pas aku Nyobain si Forest Ghost gitu Makanya agak sedikit Pusing akunya Atau mungkin ya memang Asam lambung lagi naik kali I don't know Jadi Padahal ini aromanya tuh Menurut aku cakep Si Forest Ghost Jadi bukan Tipe aroma yang ngeganggu juga Bukan Jadi si Forest Ghost ini Mungkin kalau misalnya Dipakai siang Lebih tepat Menurut aku sih Si Forest Ghost Dan si Forest Ghost ini Menurut aku unisex Bisa dipakai cewek cowok Tapi balik lagi Mau yang memang Liningnya ke feminine Atau liningnya ke masculine Pakai aja Silahkan gitu Ke mahasia gitu kan Suka-suka gitu Mau Itu untuk cewek cowok Pakai aja Kalau misalnya suka Gitu aja ya Nah oke Sekarang mungkin yang Agak ditunggu-tunggu juga nih Ini dia Aku juga gak tau Namanya siapa Aku gak tau Ini labelnya gak ada Sama sekali disini Dan ini Apa Di dalamnya tuh Ada apa aja Isinya Notes-notesnya Aku juga gak tau Gitu kan Karena memang Literally Cuma dikasih Sama Hey Home Untuk nyobain Jadi kayak Masih gak tau Notes-notesnya itu apaan Gitu ya Jadi ini aku Cuma menjelaskan Berdasarkan Hidung aku Berdasarkan Personal opinion aku Tentang si Yang baru ini Aku masih belum tau Ini namanya Namanya siapa nih Si yang baru ini Kita semprot aja langsung ya Yang baru ini Di sini Oke Dua deh Dua semprot Kalau menurut aku nih Yang baru ini Aromanya Di opening tuh Aku cium aroma Buah-buahan Sebenernya Di yang baru ini Yang masih coming soon ini Tapi bukan tipe buah Yang asem Menurut aku Kayak gitu Jadi Ini tuh Tipe buah yang manis Menurut aku justru Dan ini Menurut aku Cocok untuk teenager sih Kan Ini nih Yang tiga ini kan Menurut aku Aromanya dewasa nih Yes to heaven Dark produce Forest ghost Itu akan agak dewasa ya Nah kalau yang ini nih Yang akan datang ini tuh Masih cocok banget Untuk teenager Menurut aku Karena aku mencium aroma Sugar Seperti aromanya Apa Candy gitu loh Apa Permen gitu Aroma permen gitu Ini tuh masih Masih ada nih Di isi Yang Baru ini gitu Tapi ini Nggak buat Cloying sih Menurut aku Walaupun ini tipe Yang manisnya tuh Manis candy gitu ya Ini nggak Nggak ngebuat Ngek gitu loh Di aku gitu Jadi Menurut aku masih aman-aman banget Ini siang ini gitu Terus Ini tuh Vibe-nya ya Kalau misalnya aku boleh Ngasih vibes itu Ke si ini tuh Nuansanya tuh Sweet yang bright gitu Bukan sweet yang warm Menurut aku Jadi dipakai siang-siang Ke sekolah atau ngampus Masih cocok banget Menurut aku si Yang coming soon ini Gitu Jadi mungkin Kalau kalian suka Sama wangi-wangian Yang tadi aku Deskripsikan tentang Yang baru ini Kalian tungguin aja Kalau nggak Coba bombardir deh Si Hey Home-nya Di DM Instagram Untuk cepat-cepat Launching yang baru ini Gitu Dan oke Untuk kesimpulan Kalau boleh jujur ya Kalau boleh jujur Sebenarnya Aku pas cium Semua varian dari Hey Home Aku merasa Ini bukan sesuatu Yang baru Di memori aku Aku udah pernah Cium aroma-aroma Seperti ini Tapi aku pernah Cium aroma ini tuh Aroma yang tiga ini Maksud aku Pas aku kecil Pas aku masih Kecil Aku ciumnya Aroma-aroma tiga ini Gitu Hebatnya wangi Itu gitu ya Bisa bring back Memoris Dan makanya Aku ngerasa Varian-varian ini tuh Dewasa Dan sedikit Vintage Aromanya Cuma aku sih Suka-suka aja Wanginya Favorit aku tuh Of course Si Yes to Heaven Ini gitu Ini jadi favorit aku Karena memang Wanginya itu Yang memang Beautiful Heavenly Gitu Gitu sih Gitu Cuman ya Balik lagi Gitu Kalau misalnya Memang Kalian Suka Sama yang tadi Aku jelaskan Tentang Forest Ghost Atau Dark Paradise Atau Yes to Heaven Gitu Kalian ya Silahkan Bebas memilih Yang mana Gitu Kalau gak salah Masih ada lagi Yang lain Selain ini tuh Ada Yuck Day Sama Oh iya Ada 4 ya Berarti Bener Baru 4 nih Sama ini Nanti coming soon Gitu Sedangkan aku Yang ini Belum punya nih Belum nyobain Katanya ini Katanya ini juga Enak Oh By the way Ada 5 Satu lagi Kalau gak salah Seductive Tuberose Is that correct Kalau gak salah Iya sih Ada 5 berarti Tapi ini kan Di Flyernya Cuman ada 4 ya Gitu Gitu sih Palingan itu aja Yang aku bisa sampaikan Tentang Hey Home Gitu Jadi Ini semua Sebenernya masih bisa Aku pakai-pakai aja Gitu Cuman mungkin Untuk Suasana Atau 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 Kegiatan tertentu Untuk daily Jujur Aku belum bisa bilang Ini aku bisa pakai Untuk daily Ini Ketiga ini Gitu Aku belum bisa bilang Kalau aku bisa pakai ini Untuk daily activity aku Gitu ya Nah sedangkan Kalau untuk yang ini Untuk yang ini Aku masih bisa Pakai untuk daily Sebenernya Gitu Cuman ya itu Wanginya Sugary sweet Gitu Oke Semoga membantu kalian ya Kalau misalnya kalian penasaran Sama Hey Home Gitu Mungkin untuk Kalian yang memang Udah pernah coba Gitu Dan Tidak Sama Sama aku Gitu Experience-nya It's okay Gitu Gak perlu sama Experience tentang uangnya Gitu Gak perlu sama Berbeda-beda juga Tapi tetap satu jua Oke Segitu aja Semoga kalian suka Sama videonya Jangan lupa di like videonya Di subscribe juga channel aku Dan sampai jumpa